Nah ini menunjukkan bahwa laptop kalian mengalami kerusakan pada bagian mainboardnya Nah saya sarankan ketika dicolokan itu jangan lama-lama Baik di video kali ini saya punya sebuah laptop Lenovo B460 Dimana laptop ini dikirim dari Sumatera dan hari ini baru sampai Nah ini kondisinya mati total disebabkan karena short 19V Nanti kita akan bagikan bagaimana kita bisa mengetahui kalau laptop ini kondisinya short 19V Nah supaya tidak terlalu panjang nanti kita akan bagi Di video berikutnya kita akan bagikan bagaimana proses perbaikannya Nah khusus di video kali ini kita akan fokus bagaimana kita bisa mengetahui kalau sebuah laptop Atau laptop ini kondisinya short 19V Nah cara ini juga bisa kalian terapkan pada laptop-laptop tipe lain ataupun jenis lain Yang memiliki masalah yang sama dengan ciri-ciri lampu LED pada bagian depan itu tidak menyala Kemudian cara ini juga bisa kalian gunakan ketika kalian memiliki sebuah adapter ataupun charger laptop Dengan tipe apapun namun memiliki model yang sama yaitu pada bagian charger nya atau kepala charger nya Itu di bodi charger nya ya itu ada lampu LED nya Jadi ketika charger laptop dicolokan ke listrik itu lampu LED pada bagian bodinya casing nya itu dia menyala Nah jadi kalian juga bisa mengambil melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang kami lakukan di video kali ini Nah supaya lebih aman ini kita lepaskan terlebih dahulu RAM beserta harddisk nya Supaya nanti jika terjadi apa-apa ini harddisk masih kondisinya masih aman dan bisa kita gunakan Nah ini kita lepaskan terlebih dahulu Kemudian kita pasang saja casing kosong nya tidak apa-apa seperti ini Nah kemudian ini RAM nya kita lepaskan kedua-duanya Selanjutnya nanti kita akan colokan ke sumber listrik Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau laptop ini kondisinya short 19V Nah bagaimana prosesnya yuk simak terus video berikut ini Nah buat kalian yang memiliki charger yang sama seperti ini Tipe laptop apapun dimana ada LED pada bagian bodi charger Biasanya ketika kita colokan ke listrik PLN 220 lampu LED ini akan menyala dengan terang Namun ketika kita colokan ke bagian laptopnya atau laptop yang kalian miliki Lampu LED ini tiba-tiba menyala redup kemudian berkedip-kedip Nah ini adalah salah satu indikasi bahwa laptop kalian mengalami kerusakan pada bagian mainboardnya Nah biasanya kerusakan seperti ini disebabkan karena short 19V Cara lain yang bisa kalian lakukan ketika kalian ingin mengetahui bahwa laptop kalian mengalami kerusakan pada bagian mainboardnya Yaitu dengan menggunakan power supply Dimana disana ada indikator tegangan dan juga ampernya Nah kalian juga bisa menggunakan adapter yang sudah dimodifikasi seperti yang saya punya ini Disini sudah saya pasang yaitu avometer untuk menunjukkan konsumsi tegangan dan amper dari sebuah laptop Nah disini biasanya untuk kerusakan short 19V Dia akan mengalami tegangan menjadi drop sedangkan konsumsi ampernya akan menjadi tinggi atau naik Nah disini ada indikatornya 19,5V kita set Ketika kita colokan ke bagian laptopnya dia tegangannya langsung menjadi turun Sedangkan untuk konsumsi amper itu menjadi naik Nah ini menunjukkan bahwa laptop kalian mengalami kerusakan pada bagian mainboardnya Nah saya sarankan ketika dicolokan itu jangan lama-lama Begitu mengetahui hal seperti ini langsung cabut charger kalian Karena jika tidak kerusakan akan berakibat fatal bisa jadi chipset kalian menjadi jebol Nah buat kalian yang memiliki laptop dengan indikasi yang sama dimana lampunya bergedip-gedip Segera cabut chargernya kemudian bawa ke service center atau teknisi terdekat Demikian sedikit info dari kami semoga bermanfaat Selamat mencoba dan